Hai Moms, Assalamualaikum, welcome back to Mamiko Channel dalam segmen Baby Sharing Dalam video Baby Sharing kali ini, Mamiko mau memberikan tips serta sharing mengenai Agar bentuk kepala bayi tetap bulat dan cara mencegah agar tidak payang Jadi aku tuh dapet request dari temen-temen dan subscriberku Supaya bikin video mengenai gimana sih caranya agar bentuk kepala bayinya tuh bagus, bulat Ya mungkin seperti Baby Kia kali ya, Mam Ya sebenernya aku tuh dari anak pertama, Alhamdulillah dari Keisha Bentuk kepalanya memang seperti itu Gimana sih cara Mamiko merawat Baby Kia agar bentuk kepalanya tetap bulat ya, Mam Ya sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu dan aktifin lonceng notifikasinya Supaya Mam semua tau kalau ada video baru dari Mamiko Enjoy this video and just keep on watching Tulang kepala bayi itu dari usia 0 sampai 6 bulan itu masih lunak ya, Mams Jadi kita harus benar-benar hati-hati pada saat merawatnya Dalam menggendongnya atau menidurkannya Juga pada saat kita memegangnya, saat menyusui maupun memandikannya Jadi benar-benar harus hati-hati dan pelan-pelan banget Kalau Baby Kia pada saat usia 0 sampai dengan 6 bulan itu Mamiko terus memperhatikan posisi tidurnya Jadi nggak didiemin terus miring ke kanan atau miring ke kiri Kita harus benar-benar memperhatikan berapa lama waktunya Jadi harus seimbang ya, Mam Misalnya setengah jam untuk miring ke kanan dan setengah jam miring ke kiri Dari sejak lahir, Baby Kia posisi tidurnya tidak hanya terlentang, Mam Waktu menyusui juga posisinya ganti-ganti Misalnya yang sebelah kanan dia pasti ngadepnya ke kiri Kalau ganti lagi menyusui yang sebelah kiri dia ngadepnya ke kanan Nah itu jadi harus seimbang waktunya Nggak boleh kelamaan di kanan atau kelamaan di kiri Ya itu nggak bagus ya Mam nantinya Karena itu keanggapannya masih lunak banget Jadi cepat ngebentuk kalau misalnya kita nggak buru-buru memindahkan posisi tidurnya Dan terlentang terus juga nggak bagus ya Mam Kalau orang tua dulu bilang jangan dimiringin Masih terlalu baik, masih baru lahir gitu ya Kalau nggak bagus mending terlentang Takutnya baiknya kesedak atau gimana Berdasarkan ilmu yang Mamiko dapat Justru kalau terlentang terus juga nggak bagus gitu Jadi lebih baik miring kanan, miring kiri juga dia nggak akan kagetan juga tidurnya ya Posisi tidur miring pada bayi itu bisa mencegah gumuh Mam Tapi kalau terlalu kelamaan juga nggak baik juga ya Mam Bisa menimbulkan kematian mendadak, cedera leher dan lain sebagainya Yang berdasarkan ilmu yang aku dapat Jadi kita tetap harus menjaganya serta mengawasinya Untuk kalau misalnya kita mau tinggalin posisi tidurnya memang lebih baik terlentang Tapi juga tidak boleh terlalu kelamaan Harus tetap dirubah ke kanan, sebentar ke kiri gitu Agar si tulang kepalanya juga ngebentuk dengan baik dan sempurna bulatnya Nggak sampai peangnya Nah untuk yang kedua selain posisi tidur Itu baby kia posisi pada saat menggedongnya Nah waktu baby kia baik itu Aku gedongnya nggak cuma begini aja atau sebelah kiri atau sebelah kanan Dan juga pada saat kita memandikannya Itu menggedongnya juga harus hati-hati Harus waspada Di bagian tulang kepalanya itu Dan antara tulang kepala sama leher itu Kita harus benar-benar megangnya Harus hati-hati dan diperhatikan Supaya kepalanya tetap bagus nantinya tetap sempurna gitu Dan yang ketiga Mameko juga sering menempurakan baby kia Dari semenjak bayi usia 0 bulan Tapi dengan catatan sudah puput pusar Sekali lagi ya mams Mameko menengkurapkan baby kia Itu sudah puput pusarnya Jangan sampai masih ada pusarnya yang belum puput gitu Kita tengkurapkan nanti takutnya kena ke pusarnya Terus cedera atau infeksi Itu membahayakan Dan setelah udah puput Mameko coba pelan-pelan menengkurapkannya Pada saat menijatnya Sebelum memandikannya Tapi jangan lama-lama mams Cukup beberapa menit ya Sekitar 2 menit 1 menit juga cukup lah mams Untuk belajar tempurak Supaya posisi kepalanya tetap bagus gitu Nanti untuk usia berikutnya Apalagi sudah usia 3 bulan Tentunya dia udah bisa Tempurak sendiri Ya lebih sering-sering deh tuh ditempurakin Karena biar posisi kepalanya Nggak tiduran aja gitu kan Jadi kan ngebentuk gitu ya Jadi dia juga nggak capek Oke mams itu tadi Sharing mengenai dips Agar bentuk kepala bayi tetap bulat Dan cara mencegahnya agar tidak peyang Itu berdasarkan pengalaman yang Mamiko alami bersama baby kia mams Kalo masih banyak kekurangan Ataupun masih banyak yang salah-salah Mohon maaf Dan kalo mau memberikan tips Atau sharing mengenai cara perawatan bayi Bisa langsung komen di deskripsi Atau DM ke Instagramnya Mamiko Intan underscore Trahardiani Jangan lupa juga videonya di like, komen, dan di share ke temen-temen semua ya mams Thank you for watching Sharing is caring And I'll see you on my next videos Assalamualaikum Bye bye